FGSNI Indonesia kini miliki kantor pusat yang berada di Kebumen. Meski masih cukup sederhana, namun tempat ini akan menjadi pusat koordinasi seluruh anggotanya yang tersebar di berbagai daerah se-Indonesia. Meski masih sederhana, Forum Guru Sertifikasi Non-Inpassing atau FGSNI Indonesia kini memiliki kantor pusat yang berada di Desa Ngabean, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen. Bangunan gedung yang hanya berukuran sekitar 6x4 meter ini akan menjadi pusat koordinasi seluruh anggotanya yang berada di berbagai daerah se-Indonesia. Peresmian kantor pusat tersebut diawali dengan gunting pita oleh Ketua Umum FGSNI Agus Muhtar didampingi oleh sejumlah pengurus daerah lain, diantaranya Ketua FGSNI Kabupaten Wonosobo, Temanggung, dan Kebumen. Fauzan Mutrofin selaku Ketua FGSNI Temanggung menyampaikan peresmian kantor pusat yang berada di Kebumen ini nantinya akan menjadi sekretariat bersama oleh seluruh anggotanya dalam berkoordinasi guna mengawal pelaksanaan undang-undang guru dan dosen yang mengamanatkan bahwa setelah bersertifikat pendidik maka diikuti dengan kesetaraan atau in-passing. Peresmian daripada kantor pusat forum guru sertifikasi non-in-passing yang berkedudukan di Merit Kabupaten Kebumen dan melalui ini kita bersyukur Pak Tawas Sumerawat Allah juga sekaligus meresmikan daripada kantor pusat forum guru sertifikasi non-in-passing yang beralaman di Merit Kabupaten Kebumen di kantor pusat se-Indonesia. FGSNI inilah menjebatani melalui pimpinan kami Pak Tawas Muhtar menggerakkan kami-kami di lapangan terutama di Kabupaten Kebumen dan juga peopaten yang lain soal Indonesia untuk membuat persatuan dan kesatuan dalam rangka untuk mencapai daripada pemanah undang-undang guru dan dosen yang mengamalkan bahwa setelah menjadi guru personal sertifikat pendidik maka diikuti dengan kesetaraan. Sementara itu Agus Muhtar sebagai Ketua Umum menegaskan sejak 2021 pencapaian signifikan yang berhasil adalah bisa menembus banggar DPR RI dan Kementerian Keuangan guna merealisasikan hasil SK In Passing penyetaraan jabatan golongan bagi guru yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Pencapaian yang lebih signifikan di FGSNI adalah kita berhasil menembus banggar DPR RI dan juga di Kementerian Keuangan yang itu menjadikan kekuatan bagi FGSNI untuk merealisasikan hasil daripada SK In Passing atau penyetaraan jabatan dan golongan bagi guru sertifikasi yang belum diimpasikan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain itu setelah kita mendapatkan rekomendasi dari beberapa kementerian termasuk Bapak Nas dan juga Kementerian Alhamdulillah pada awal Agustus ini pada tanggal Agustus Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengeluarkan Juknis dan ini menjadi langkah awal bagi Kementerian Agama untuk mengeluarkan SK In Passing dengan sistem bayi simpatika sehingga nantinya guru-guru yang belum diimpasikan atau disetarakan akan dapat mendapatkan SK In Passing setelah memenuhi persyaratan yang bisa di-upload di simpatika di Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain itu beberapa rekomendasi dari Kementerian dan Bapak Nas pada awal bulan Agustus 2023 ini menjadi landasan FGSNI untuk mendesak Kementerian Agama mengeluarkan Juknis melalui layanan simpatika secara online dengan pendataan berkas administrasi yang diunggah melalui sistem tersebut. Nantinya bagi para guru yang belum In Passing dapat disetarakan jika memenuhi verifikasi lebih lanjut. Dari Kebumen Parianto Penyemas TV Laporkan Selamat menikmati. Selamat menikmati.